Oke teman-teman, sore ini kita mau bikin tutorial bagaimana caranya mengganti filter AC mobil. Ini kebetulan mobil saya, Toyota Avanza, Veloz ya. Kita mau ganti filter AC-nya, jadi kalau teman-teman mobilnya filternya sudah tidak bagus, sehingga asap kendaraan, asap di jalan itu langsung masuk, itu berarti tandanya filternya sudah tidak bagus. Tidak perlu repot-repot ke bengkel ya, kita bisa beli sendiri filternya di online, itu murah, harganya cuma 40-an sampai 70-an ribu. Dan kita ganti sendiri teman-teman, sekalian dengan cairannya kita bersihkan kompresor anginnya, tempat anginnya ya. Oke, seperti apa tutorialnya, teman-teman ikuti video berikut ini. Ini kita buka dulu ya, ini laci samping ya, kita buka, copot aja. Oke, kemudian setelah dicopot, teman-teman lihat di dalam sini, nah itu ada tempat untuk filter AC ya. Ini ada penutupnya di sini, di samping sini, teman-teman. Nah ini caranya ini bisa ditekan aja dan dibuka ya. Oke, sebentar teman-teman. Itu ditekan. Ya seperti itu, diambil penutupnya, kemudian kita tarik keluar aja filternya. Nah ini teman-teman, ini kebetulan juga kemarin kita lihat ternyata dari bengkel resmi itu, mereka pasangnya nggak benar, posisinya salah. Jadi harusnya alur gelombangnya itu lurus ke depan, ini mereka pasangnya salah, posisi seperti ini salah ya. Nah sekarang kita mau ganti yang baru, teman-teman, kita ambil dulu ya. Nah teman-teman, ini filternya seperti ini ya, dia dibuka dulu, nanti kita lihat ya. Ini saya beli yang Toyota punya ya, teman-teman. Sekarang mobil saya Toyota, ini seperti ini ya, penampakan fisiknya ya. Ini seperti ini ya. Dan nanti posisi yang ada tulisan up-nya itu dia harus ada menghadap begini ya, masuk ke dalam ya, teman-teman. Supaya nanti tidak keliru. Dan sekarang kita buka, ini cairannya, kita buka teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Kalengnya, dia ada semprotannya di samping, kayak ada pipannya ya. Dia ada pipannya, itu nanti sebentar kita pasang. Coba dibuka. Nah pipannya kita pasang di sini, teman-teman. Kita sudah semprot tadi, itu sudah cair. Oke, sekarang blowernya dikasih ke angka 4. Itu yang paling besar, teman-teman. Supaya dia mutat, dia bersihkan. Pada proses pembersihan di dalam, kita lihat busa tadi sudah hilang ya. Itu artinya blowernya sudah bekerja, teman-teman. Kita coba lagi. Kita matikan. Kemudian kita semprot lagi, satu kali. Kita semprot lagi, satu kali, teman-teman. Ini karena sudah lama tidak dibersihkan. Sampai dia berbusa seperti ini, teman-teman. Ini wangi ya, teman-teman. Kemudian kita tutup jendela, seperti ini, biar dia maksimal. Kita tutup pintu mobil depan. Kita maksimalkan lagi. Sampai ke 4 ya. Ini teman-teman. Yang ke 4, supaya dia maksimal. Supaya blowernya bisa bekerja. Nah, teman-teman, kita lihat sudah bersih ya. Di dalam itu sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, ini kita matikan dulu ke angka 0 lagi. Ini ya, ini ke angka 0 lagi blowernya. Ini sebelah kanannya kasih ini, teman-teman. Ini blowernya ini ya. Lalu kita pasang filternya. Teman-teman, jangan sampai keliru. Tadi lihat ada tandanya tadi, up. Ada tulisan up. Nah, ini teman-teman. Ada tulisan up ya. Nah, itu dia harus ada di. Harus up-nya itu, panahnya itu harus ke atas. Seperti ini, teman-teman. Ini, kita tinggal dorong. Dalam sampai bunyi. Kalau begini, berarti sudah rapat ya. Oke, kalau dia sudah rapat seperti itu, kita tinggal pasang laci. Oke, teman-teman. Ini sudah terpasang lagi ya. Sudah terpasang lagi. Oke, sekian dulu video kita sore hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih dan selamat sore. Bye-bye. 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 Terima kasih.